selamat datang di channel easy media ini adalah sebuah channel YouTube yang didalamnya berisi tentang berbagai macam informasi mengenai tutorial, vlog, review, opini, dan lain sebagainya yang tidak menutup kemungkinan juga untuk kita bahas So stay tune di channel ini dan selamat menonton Di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari video saya sebelumnya yaitu bagaimana sih caranya mendapatkan kontrak kerja sebagai seorang pemain musik di atas sebuah kapal pesiar dan apa saja syarat serta langkah-langkah yang perlu dilakukan Jawabannya segera setelah ini Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton melakukan percakapan sehari-hari saja seiring dengan waktu kalian akan menjadi terbiasa dan lebih berani berkomunikasi belum lagi serangkaian tes kesehatan yang harus kalian ikuti banyak rekan-rekan saya yang gagal berangkat hanya karena mereka tidak lolos di tes ini kalau lolos kalian akan mendapatkan sebuah sertifikat sehat dari seorang dokter atau rumah sakit yang dijadikan menerujukan oleh perusahaan jadi pastikan fisik kalian prima ya begitu juga dengan kesiapan mental kalau kalian adalah tipe orang yang tidak bisa jauh dari rumah atau cepat merasa bosan ya sebaiknya kalian hindari pekerjaan seperti ini karena durasi kontrak kerja itu biasanya cukup lama sekitar 4 hingga 7 bulan bahkan bisa lebih dari itu dengan catatan kalian bersedia untuk diperpanjang kalau tidak mau ya tidak masalah juga lantas performing act atau format grup seperti apa saja sih yang biasanya dibutuhkan dan dicari oleh pihak agensi atau perusahaan kapal pesiar tersebut berikut adalah beberapa diantaranya pertama adalah solois buat kalian yang hobi bermain gitar atau piano sambil bernyanyi sendiri kalian bisa nih mencoba apply gig yang satu ini sebetulnya kalian tidak perlu bisa bernyanyi di gigi ini sekedar bermain musik instrumental juga bisa namun kebanyakan adalah bermain instrument sambil bernyanyi piano bar adalah salah satu contoh venue musik yang biasa digunakan oleh para solois dan biasanya tempat ini selalu ramai hampir setiap hari yang kedua adalah format grup duo nah format ini cocok buat kalian yang berpasangan misalnya pasangan suami istri atau sepasang kekasih namun tidak harus demikian juga kalian juga bisa kok membawa atau mengajak peman kalian untuk bermain musik bersama dengan bermain musik atau bernyanyi bersama kalian bisa menciptakan harmoni yang lebih indah dan lebih luas dibandingkan jika kalian tampil sendiri format duo biasanya terdiri dari gitar dan bass atau gitar dengan gitar atau piano dengan vokal atau gitar dengan violin dan sebagainya semakin banyak instrumen yang bisa kalian mainkan semakin baik karena bisa memakai musik kalian juga yang ketiga adalah jazz trio atau kuartet nah buat kalian yang hobi bermain musik bergenre jazz kalian bisa coba meng-apply di game satu ini biasanya agensi akan merekut para personil band ini secara individu atau perorangan syaratnya kalian harus memiliki kempuan membaca notasi musik yang cukup baik karena biasanya setiap personil band ini baru bertemu dengan personil lainnya itu pada saat mereka berada di kapal jadi tanpa melakukan latihan terlebih dahulu dan biasanya mereka mempunyai seorang band leader yang bertanggung jawab menyusun komposisi musik dan repertoire yang akan mereka mainkan dengan latihan rutin dan dalam waktu singkat musik yang mereka bawakan akan berdengar solo kebanyakan grup ini membawakan musik jazz instrumental tanpa vokal walaupun ada juga beberapa yang menyertakan unsur vokal di dalamnya dalam beberapa kesempatan band ini juga dipakai sebagai band pengiring para bintang tamu atau gestar di sebuah acara atau musical concert yang diadakan di fiat terutama yang keempat adalah party band nah buat kalian yang memiliki cover band atau band kalian sudah terbiasa atau sering tampil di sebuah cafe atau pub atau tempat hiburan lokal di kota kalian kalian bisa coba apply gig yang satu ini top 40 atau allround adalah jenis musik yang biasanya dibawakan oleh band seperti ini yang harus kalian tahu adalah jumlah personil di band ini tidak sebanyak personil yang kalian miliki pada umumnya jumlah personil dibatasi hanya 4 orang saja format line up nya bisa berupa drum, bass, gitar dan vokal atau drum, bass, keyboard, vokal atau drum, bass, gitar dan vokal atau drum, bass, gitar dan vokal akan tetapi tidak mungkin kalian bisa menambah jumlah personil dengan catatan band kalian memiliki reputasi dan kerjasama yang baik dengan pihak agensi dan perusahaan kapal persia tersebut sesuai namanya band ini mempunyai fungsi sebagai band party karena di kapal pesiar pada malam-malam tertentu biasanya diadakan sebuah event berupa tim night party dan band ini dijadikan salah satu menu utama di dalam event tersebut selebihnya band akan bermain secara reguler hampir setiap malam di venue venue musik yang sudah disediakan yang kelima adalah big band atau orkestra sama seperti halnya trio atau jazz quartet untuk bisa bergabung di sini kalian juga wajib memiliki kemampuan membaca notasi musik yang cukup baik fungsinya kurang lebih sama sebagai band pengiring di sebuah show jumlah personil yang terlibat di dalamnya memang tidak sebanyak personil event atau orkestra pada umumnya biasanya hanya sekitar 8-12 orang saja Nah cara untuk mendapatkan gig atau kontrak kerja di kapal pesiar itu bisa dibilang gampang-gampang susah ya apalagi jika kalian belum memiliki pengalaman atau tidak memiliki koneksi dengan salah satu talent agensi yang biasa membawa para talent atau artis ke atas sebuah kapal pesiar namun jangan berkecil hati hal itu bukanlah sesuatu yang menjadi halangan asal ada usaha dan liat untuk terus mencoba dan mencari tahu segala informasi mengenai hal tersebut mendapatkan kontrak kerja bukanlah sesuatu yang mustahil beberapa artis atau talent agensi yang biasa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan kapal pesiar bisa kalian temukan di kolom deskripsi video ini yang saya sertakan hanya sebagian saja ya silahkan kalian klik link tersebut untuk membuka halaman website yang mereka miliki dan coba kalian pelajari halaman tersebut kemudian kalian cari informasi mengenai kontak person atau email yang bisa dihubungi di dalam web tersebut saya akan coba sedikit menerangkan kepada kalian proses apa saja yang harus dilakukan sebelum kalian mengirimkan proposal kerjasama kepada salah satu talent agensi tersebut langkahnya kurang lebih sebagai berikut yang pertama pastikan format produk kalian sudah solid ya siap untuk dijual apakah berupa solo performer group duo band atau lain sebagainya yang kedua kalian juga harus siap berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris hal ini penting untuk membalas dan berkirim surel atau email kemudian kalian sewa studio musik dengan kualitas yang baik untuk membuat profile video yang keempat kalian bisa sewa jasa seorang videografer untuk membantu kalian mengambil dan mengedit sesi video atau kalau kalian bisa melakukannya sendiri ya lakukan saja mungkin bisa juga dengan meminta tolong bantuan dari teman-teman kalian untuk mengambil gambar kemudian kalian buat durasi video kurang lebih 10-15 menit atau kurang dari itu isi video dengan cuplikan atau potongan klip dari musik yang sedang kalian mainkan ambil bagian yang penting saja atau ciri khas dari lagu tersebut jadi tidak perlu satu lagu penuh gabungkan tiap genre atau jenis musik di video kalian mulai dari pop rock reggae rock and roll atau disco cari lagu populer yang mewakili tiap-tiap genre tersebut jangan lakukan editing pada hasil akhir audio kalian sebisa mungkin adalah hasil audio real yang kalian dapatkan pada saat mengambil video kemudian gunakan kostum yang menarik jangan terlalu kaku lepas aja seperti halnya kalian sedang tampil live bersama peng kalian dan ini adalah poin terakhir yang paling penting perhatikan pemilihan lagu perlu diingat yang akan mendengarkan musik kalian nanti adalah orang-orang asing yang kebanyakan memiliki orientasi musik yang berbeda dengan kita musik yang menurut kalian populer belum tentu populer juga di negara mereka jadi pastikan kalian memiliki referensi lagu atau genre apa yang paling populer dari negara tersebut atau kalian bisa bertanya kepada teman-teman kalian yang sudah memiliki pengalaman di gigi semacam ini langkah terakhir tinggal upload video kalian di YouTube atau media sosial lainnya dan berikan link video tersebut kepada agensi yang ingin kalian coba tawarkan melalui email that's it itu saja selanjutnya tinggal menunggu kabar dan biarkan ketetapan Tuhan yang bekerja dan ingat untuk terus menambah perbendaharan lagu apabila kalian berhasil mendapatkan kontrak pertama kalian semakin banyak lagu yang kalian miliki semakin mudah nantinya kalian mengatasi banyaknya permintaan lagu atau request yang datang pada kalian usahakan juga untuk tetap menjalin hubungan yang baik komunikasi yang baik dengan para pendengar setia kalian di sana dengan reputasi yang baik besar kemungkinan kalian akan mendapatkan rotasi kontrak berikutnya dan bukan tidak mungkin nilai kontrak kerja kalian pun akan beranjak naik oke semoga informasi ini bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati